Dalam proses sortir dan lipat surat suara, KPU di sejumlah daerah mendapatkan surat suara rusak. Ratusan surat suara rusak itu diharapkan segera dapat diganti dengan surat suara baru. KPU Kabupaten Situ Bondo masih melakukan sortir dan lipat surat suara pemilu yang dilakukan oleh puluhan pekerja berpengalaman. Dari ribuan surat suara yang disortir, KPU mendapatkan sekitar 600 surat suara yang telah rusak. Jumlah surat suara rusak masih terus diperbarui agar segera diganti dengan surat suara baru. KPU Situ Bondo menargetkan 15 hari untuk pelipatan surat suara dan menjamin pelipatan akan merampung tepat waktu. Tertir dan lipat surat suara pilek dan filtras 2024. Dari proses itu, KPU mendapatkan 1.224 lembar surat suara rusak. Dalam waktu dekat, KPU Kota Malang bakal mengajukan klaim penggantian sebelum tahap distribusi logistik dimulai. Ketua KPU Kota Malang, Amina Asbiring Tias menjelaskan, hanya dalam kurun waktu 8 hari, total 665.888 surat suara terlipat rapi. Proses dilakukan oleh empat peluang tenaga pelipatan profesional dari Sidoarjo. Ketua Kota Malang, Amina Asbiring Tias menjelaskan, download Metro TV X10 sekarang.